Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan Mahasabah kali ini Mari kita merenung sejenak Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan Bulan yang penuh muria, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh makhlilat Dan disambut dengan hari kemenangan yaitu hari raya Idul Fitri Biasanya para hadirin, kita merayakan lebaran dengan penuh sukacita Dan kegembiraan yang luar biasa Di tengah keluarga, di tengah anak-anak kita yang memakai baju-baju baru Sembari menjemput kemenangan Namun pada tahun ini, lebaran kali ini sangat berbeda Karena hadirnya pandemi yang mengancam setiap saat Suasana seperti ini yang kita rasakan bersama Sejak awal puasa Ramadan Sampai pada saat ini yang sebentar lagi akan tidur Fitri Kita berada dalam merebaknya pandemi Corona Semoga semua itu menjadikan renungan serta momen introspeksi diri Lebih banyak beramal soleh Memupuk kepekan sosial Tabah dalam menghadapi ujian Kita berdoa optimis Semoga krisis wabah ini segera akan berakhir Seiring dengan datangnya hari raya Idul Para pemirsa SKITV yang dimeliakan oleh Allah Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita Bagaimana cara menghadapi wabah Yaitu tidak memasuki ataupun keluar dari suatu wilayah Yang ada di dalamnya penyakit yang menular Berbagai upaya yang dapat kita lakukan Untuk mewujudkan nilai-nilai agama Dalam respon pandemi ini Pemirsa yang berbahagia Kondisi seperti ini Banyak terdapat hikmah di dalamnya Kita dididik untuk selalu menjaga kebersihan diri Kebersihan lingkungan Dan pola hidup yang selalu bersih dan sehat Insya Allah Di balik kesulitan Pasti ada kemudahan Di balik setiap permasalahan Pasti ada solusinya Semoga dalam momen Idul Fitri kali ini Kita dididik dan di tempat keimanan yang begitu kuat Untuk mengantarkan jiwa-jiwa kita Tersucikan kembali Dan kita berharap Akan mendapat derajat takwa Kembali kepada nilai-nilai-nilai Fitri Momentum Idul Fitri Kita gunakan untuk memperbanyak silaturahmi Dan meningkatkan kebersamaan Silaturahmi adalah ibadah yang sangat mulia Yang membawa penuh keberkahan Misalnya Dengan cara menjalin relasi dengan keluarga Kerabat handai tolan Kita berempati kepada warga Yang terdampak COVID-19 Kemudian Hendaknya Kita mensiasati Dengan cara-cara yang kreatif Baik melalui alat komunikasi Yang dapat menambah hubungan silaturahmi kita Misalnya Pada hari lebaran nanti Kita bisa menggunakan alat komunikasi Yang berupa Video call Kemudian WA Kemudian Facebook Dan lain sebagainya Yang semuanya itu adalah Untuk mendekatkan diri kita Kepada keluarga-keluarga kita Khususnya Keluarga yang jauh dari kita Serta Selalu saling berdoa Dan mendoakan Untuk kebaikan kita bersama Para pemirsa Muhasabah Ramadan Yang berbahagia Semoga Kita dapat meraih berkah silaturahmi Dengan berkah Ramadan Dan Idul Fitri ini Kita berharap Situasi semakin membaik Semoga kita semua termasuk Orang-orang yang bertakwa Selamat Hari Raya Teriring doa Semoga ibadah sahab kita Diterima oleh Allah SWT Sebagai pemberat timbangan Amal salih Di awal kiamat Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kehilapan Akhiru kalam Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton